Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Kapolres Pulau Rejo Serta staff dan bayangkari Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah Mohon maaf lahir dan batin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di hari yang fitri ini Saya Direktur Perusahaan Daerah Air Bilum Terita Perlita Sari Kabupaten Purworejo Hermawan Wahyu Tomo Sarjana Teknik Beserta staff dan seluruh karyawan Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah Minna Aydin Balfaidi Mohon maaf lahir dan batin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Wahyu Argonohirawato Direktur Utama BTPPR Bangkur Wajor Bersama karyawan dan karyawati Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah Minna Aydin Balfaidi Mohon maaf lahir dan batin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah menunggu berbagai usaha untuk memenuhi persyaratan dengan waktu lama Akhirnya Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Citrawadoyo Purworejo Berhasil meraih status akreditasi tingkat paripurna atau bintang 5 Dimana sesuai Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Semua Rumah Sakit Wajib Diakreditasi Yaitu merupakan salah satu bentuk pengakuan terhadap pelayanan Yang diberikan kepada pasien dari pemerintah Melalui Komite Akreditasi Rumah Sakit atau KARS Yakni sebuah lembaga independen Yang memiliki fungsi sebagai asesor dalam upaya Peningkatan mutu pelayanan sebuah rumah sakit Saat menggelar tasyakuran di Aula Rumah Sakit tersebut Rabu 27 Juli 2016 Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Citrawadoyo Purworejo Dr. Gigi Humbustanul Arifin Emkes Mengatakan bahwa akreditasi yang kita laksanakan ini adalah akreditasi versi 2012 Yang substansinya berbeda dengan akreditasi versi 2007 Yaitu fokus pada pasien, kuat pada proses output, outcome, dan kuat pada implementasi Ditambah lagi dengan penguatan seluruh petugas dalam proses akreditasi Sehingga paradigma dari akreditasi 2012 ini Lebih pada penekanan meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit Yang fokus pada pasien serta kesinambungan pelayanan dan keselamatan pasien sebagai standar utamanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dion Agasi Setia Budi Beserta seluruh jajaran anggota Komisi B DPRD Kabupaten Purworejo Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1437 Bujeria Mohon maaf lahir dan batin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disambahkan pula, sudah lama rumah sakit ini ingin menyamakan persepsi itu Berbagai upaya telah disiapkan Dari pembentukan Pugja 1 sampai dengan Pugja 15 Penyusunan dokumen atau self-assessment yang dikeluarkan komite akreditasi Ia juga mengatakan bahwa setelah melakukan study banding Pihaknya mendapatkan banyak bimbingan, masukan, evaluasi, dan rekomendasi Hingga akhirnya berhasil mendapatkan status akreditasi tingkat paripurna atau bintang 5 Dalam penilaian akreditasi pada tanggal 3 hingga tanggal 5 Desember 2015 lalu Yang dilakukan tim surveyor akreditasi Dan dari hasil survei itu Rumah sakit umum daerah Dr. Citra Wadoyo baru mendapat status akreditasi tingkat utama atau bintang 4 Hal itu dikarenakan ada 3 hal dari 15 hal yang dilakukan survei dinilai masih kurang maksimal Saat itu tim survei melakukan evaluasi dan rumah sakit kembali diakreditasi Barulah pada tanggal 1 Juni 2016 lalu bisa lulus tingkat paripurna atau bintang 5 Dr. Gigi Gustanul Arifin Emkes menyatakan bahwa akreditasi bukan tujuan akhir Namun dalam memberikan pelayanan kepada pasien merupakan tonggak awal untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien Pihaknya akan terus bertekad untuk dapat terakreditasi secara rutin Sehingga ke depan rumah sakit umum daerah Dr. Citra Wadoyo Berwarjo dapat memberikan pelayanan Dengan mitu terbaik dan mampu memberikan kepuasan kepada seluruh masyarakat Jadi ini tas sakuran karena rumah sakit ini mencapatkan kredikal akreditasi paripurna Di mana ini akreditasi ini adalah versi 2012 Jadi sebagai bentuk rasa syukur kita bersama Dan ini syukur ini bukan hanya bersyukur tetapi justru ini sebagai tonggak awal untuk menjadi lebih baik lagi Jadi bersyukur itu kan tidak terus bersyukur tetapi justru ingin kita bagaimana supaya ini menjadi modal awal untuk berbuat lebih baik lagi Jadi kita memang dulu bilang empat ya Terus sekarang sudah benar-benar Dan ini sudah paripurna ya Paripurna itu memang artinya apa itu Pak? Artinya bahwa kita sudah menuhi standar nasional Dan nanti kita ke depan kita ingin sekali juga teraih menjadi standar internasional Memang ini tidak mudah tetapi ini harus dilakukan Dan ini sebagai mengenai sebetulnya saya matur Ini adalah tonggak awal untuk menjadi lebih baik lagi Harapannya pelayanan masyarakat itu lebih baik lagi Jadi saya kira tetap menjadi meskupun rumah sakit kelas B ataupun kelas A Tetap kalau memang statusnya dari awal itu milih pemerintah daerah tetap menjadi milih pemerintah daerah Demikian Midarto Bagelian Channel melaporkan Terima kasih telah menonton!